Intro Assalamualaikum Bimbat Balik lagi di Berkomunitas Episode ke 6 Kali ini saya bareng Sama komunitas Gamescape Gak ada tulis Tangan sendiri Oke Teman-teman dari Gamescape ini Dateng Dari Jauh Yang pertama Mas Rania Mas Rania dateng jauh-jauh Spesial Untuk Tapping video ini ya Spesial Bener ya Saya kayak Mas Rania dari Jogja Dateng ke Bogor Selain ada Kerjaan Saya ajak ke sini Dan Alhamdulillah dia mau Mas Rania dari Jogja ya Asli Jawa Timur Asli Jawa Timur Tapi Kuliah di Jogja Kerjain di Jogja Kerjain di Bogor Luar biasa Orang Nusantara Yang kedua adalah Kang Aris Kang Aris ini sebenarnya kita tetanggaan Tetanggaan Orang senda asli Sudah Sudah asli Tapi Kang Aris ini juga Tukang gambar juga Dulu Dulu Sekarang Tukang ngetik Ngetik kode Ngetik kode Kang Aris sama Mas Rania dulu di Sama-sama di Blankon Iya sama-sama di Blankon Terus Kang Aris di Grip juga Di Grip juga Sekarang di Ikut Open CC Sekarang di Open CC Oke Mas Rania di Di Games Game Di Games Game Tapi juga Ya ada di berapa komunitas lah Di Brovice Memang Memang kayak gitu ya Biasanya Terkenal dengan 4L 4L Lo lagi Lo lagi Tapi kan Ya bagus juga kan Selama bisa Bisa handle Tanggung jawab juga Tadi di Di Genom Di Genom Di Genom Sama Librovice KDE KDE juga Genom Sama Dan KDE Genom sama KDE Itu agak bingung sih Tapi gak apa-apa lah Ya Kalau Sebenarnya Antara bingung gak bingung ya Tapi Jadi Kebetulan juga Di tahun yang sama Jadi member Genom Oh sorry Jadi member KDE Kemudian diterima juga Di membernya Genom Dan Ini lagi nyoba Tetap untuk berkontribusi Baik di Genom Baik di Genom Di KDE Atau di komunitas lain Dua-duanya Gak berantem ya Kalau di Indonesia Kayaknya Yang berantem Pengguna-pengguna baru deh Pengguna-pengguna baru ya Pasti It's like Distro War Distro War Mana yang paling bagusnya Gitu lah Aku KDE nih Aku KDE banget Aku jena banget Masa yang tua-tua mau berantem juga Padahal Katributornya Di ada juga Nah itu Berantemnya berarti di dalam Dalam batin Iya Oke Mas Rania Saya pengen tau Cerita tentang Gamescape Pertama Pertanyaan yang Pertanyaan yang pengen banget Saya tanyain adalah Pertama Kenapa Panggilannya Rania Jadi Itu sebenernya Bermula ketika Saya SD Dari SD Waktu itu Sempat Lomba 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 apa namanya Kreativitas siswa Cabangnya Teknologi Serana Jadi kreativitas siswa itu Ada beberapa cabang Ini di Jawa Timur berarti ya Di Jawa Timur Tapi waktu itu Masih level Kabupaten Lombanya Masih level Kabupaten Masuk Tuban Kemudian Masuk ini Babak Presentasi Nah Pas di presentasi Itu Nama saya ditulis Ada nama lengkap Ada nama panggilan Oke Nama lengkapnya boleh tau gak? Nama lengkap saya Ahmad Ramadan Kita itu kok Oke Pasang banget Terus Panggilan saya Di umumnya Ramah Disitu terus Ramah Nah Saat presentasi itu Bagian pemanggil Bukan jurinya sih Yang bagian manggil Membuat acaranya MC 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 Silahkan Saudari Rania Dari SDN 122 Saya kan jadi bingung Jangan-jangan Saya Apa SD saya Mengirim delegasi lain Selain saya Kan saya jadi curiga Dua kali dipanggil nih Saudari Rania Soalnya kalau tiga klik dipanggil Kan bisa di-disk Oh gitu Gugur Karena udah dipanggil Tapi gak dateng Guru pembina saya Dateng Maaf Boleh dilihat dulu Ternyata Di kertas itu M-nya itu pisah M Mungkin printernya yang agak Ada dikit ya Jadi M dan Jadi pisah jadi M dan I Jadi panggilannya Rania Waktu SD sih ya Belum ada Apa ya Yaudah lah Itu kesalahan Yang Yaudah Ketika SMP Saya nakuni Dunia tulis-penulis Kayaknya Asuk nih punya nama Pena Di ARR SD sih Waktu itu SMP Asik nih punya nama Pena Apa ya Tapi ya Kan waktu itu Nama Pena kan Kayak udah keren-keren Gitu kan Zaman-zamannya SD Nah Apa Rania aja ya Tapi Pasti kesennya Saya gak apa-apa lah Nah Saya pake nama Rania Kemudian Saya tambahin Amina Rania Amina Amina itu Nama ibu saya Jadi Saya pengen juga sih Biar Oh ini anaknya Ibu ini Rania Itu yang Saya penasaran MC-nya siapa ya Atau Mungkin kalau MC-nya nonton Mungkin inget mungkin Atau merek printernya apa gitu ya Yang bisa bikin M-nya Jadi hilang gitu Itu orang-orang Itu satu garis Di kertas itu Emang satu garis Tapi bisa Sudah dibahas tuh Satu garis Satu garis Satu garis Pas banget ya Oke Saya pikir-pikir Wah jadi nama baru Ya udahlah Dipake Jadi yang Apa Masih mengira Rania itu cewek Dan Kedengerannya kan cantik Gitu ya Inilah Rania yang asli Jadi Sudahlah Sudah ketemu orangnya Sudah tahu orangnya Tahu Oke Jadi Biasanya Kalau Kalau anda mengira Rania itu cewek Percayalah Anda bukan yang Pertama Dan saya kan bukan yang terakhir Kalau belum atas video ini Kira-kira kayak gitu Jadi ada sekitar 739 ribu orang Mungkin yang Yang mengira Seperti itu ya Oke Sekarang baru cerita Gamescape Jadi Apa itu Game Game Gamecap itu apa Terus Kayaknya itu kan Kepanjangan dari nama Produk Atau nama software Sebenarnya gue Sudah tahu Namanya Gamescape Dari Game Sama Xcape Nah Itu tuh Apa Biar Biar Teman-teman semua Pada tahu Jadi Gamescape Lu cerita game Ya Lu cerita di Xcape Boleh Tapi Sebenarnya Kalau Gamescape Yang sekarang itu Udah bukan Singkatan produk Lagi Bukan Singkatan produk Lagi Karena kalau Singkatan produk Repot Oke Di latar belakang Kenapa namanya Gamescape Awal-awal Dulu itu Sebelumnya Sebelum Tahun 2015 16-an Di Telegram itu Yang ada Komitas Game Awal-awalnya Game Game itu Apa Game itu Aplikasi Untuk Manipulasi Gambar Foto Bitmap Yang dia juga Open source Jadi teman-teman Bisa pakai Download Disebarkan Secara Bebas GIMP Nah Kalau misalkan Cari alternatifnya Game ya Photoshop Alternatifnya Game Oke Jadi bukan Photoshop Terus kita cari Alternatif jadi Game Bukan Game Kalau mau cari alternatifnya Photoshop Karena Photoshop Berbayar Kira-kira Kayak gitu Nah Waktu itu Membernya Pasti Bisa dihitung Pakai jari Game Kemudian Oke Karena dia Belum Karena dia Baru Belakangan Belakangan Di Photoshop Mungkin Ininya Dulu itu Aturnya Di Facebook Untuk orang-orang Keren aja Yang tahu Game itu Kalau saya Meakini Kayak gini Biasanya Di perkuliahan Di perkuliahan Itu Anak-anak Yang dapat Nilai Itu Lebih Stigit Anak-anak Yang dapat Di Ko Nah Lebih stikir Yang Pakai game itu Memang Anak-anak Yang dapat A lah Kalau dapat Bc Kan banyak Nah Yang E juga Nah Itu Oke Oke Siap Game itu Buat manipulasi Bitline Oke Software Kemudian Waktu itu Baru-baru Telegram masuk Indonesia Rame 2010 Ya 2015 2014 Oh 2014 Kan Banyak Komputas Yang Kemudian Migrasi Ke Telegram Juga Kan Awalnya Dari Facebook Ke Telegram Terus Mulai Banyak Masuk Pengguna Pengguna Escape Incepe Itu Apa Incepe Itu Aplikasi Untuk Mengolah Factor Jadi Alternatif Jadi Corel Draw Oke Itu Di Dunia Kambar Di Dunia Desain Itu Orang Udah 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 Itu Itu Pengatuan Dasar Nah Ntar Gamescape Sama Eh Sorry Games Sama Incepe Ini bisa saling Gantikan ya Antara masing-masing Punya fungsi Sendiri-sendiri Itu Sebenarnya Saling Berhubungan Bisa Jadi Misalkan Kita Lagi Bikin Gambar Gambar Buku Sampul Buku Kita Bikin Di Escape Dulu Secara Factor Kita Export Jadi Bitmap Kita Masukin Ke Game Untuk Mengolah Jadi Mockup Jadi Misalkan Bukunya Lagi Miring Kita Lurusin Kita Pasin Di Game Jadi Kita Bisa Saling Jadi Buat Orang Design Dua-duanya Kepak Dua-duanya Bisa Dimanfaatkan Dua-duanya Alat Satu Pisau Buat Tajem Buat Motong Daging Satu Motong Sayur Kira-kira Kayak Gitu Terus Tadi 2014 Belakangan Orang-orang Inkscape Jadi Orang-orang Isai Datang Ke Grup Mulai Gabung Ada Kepat Ada Kita Motif Apa Ini Grup Game Terus Tiba-tiba Belum Ada Grup Inkscape Jadi Mereka Yaudah Ini Grup Desain Sama-sama Grup Desain Dan Sama-sama Pake Consors Kira-kira Orangnya Mungkin Paham Gabung Akhirnya 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 Namanya Gamescape Akhirnya Diwadai Gamescape Kemudian Mulai Berkembang Kemudian Masuk Lagi Pengguna Baru Krita 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 itu Krita itu Aplikasi Khususus Drawing Apa Bitmap Kategorinya Nah Krita Ini Krita itu Dia produknya Dari Kadir Oh iya Kayak Apa ya Kalau di Windows Kayak Pain Lebih keren Jauh Maksudnya Mungkin Sai Sai Apa Sai Sai Itu Dari mana Adobe Bukan Adobe Tapi Krita itu Krita itu Bisa Factor Bisa Factor Dan Banyak Biasanya Bikin Komik Jadi Di Grup Banyak Kekin Komik Paket Kita Nah Terus Ada Apa Karena Ada orang Kita gabung Kita ganti Namanya Gamescape Tani Wah Jangan Kalau Kayak Gitu Nanti Aplikasi Open Source Masuk Namanya Panjang Ya Udah Akhirnya Kita Sepakatin Nih Gamescape Itu Gamescape ID Indonesia Itu Nama Komitas Untuk Teman Teman Yang Hobi Desain Tapi Khususus Untuk Aplikasi Open Source Jadi Lingkup Open Source Jadi Nanti Game Masuk Inkscape Masuk Kerita Masuk Blender Masuk Semua Apa tadi Sinfic Buat Animasi Sinfic 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 Member Mulai Masuk Yaudah Akhirnya Kita Bikin Dulu Itu Aktif Awal Di Instagram Jadi Ada Namanya Tantangan Mingguan Gunanya Tantangan Mingguan Ini Sebenarnya Buat Memacu Orang Yang Ini Udah Gabung Nih Di Gamescape Kami Kan Contrakan Jadi Yaudah Selamat Datang Di Contrakan Gamescape Itu Telegram Di Contrakan Itu Nah Karena Contrakan Harus Bayar Contrakan Do Nah Bayarnya Kalau punya karya Dibagikan Di sini Itu Gera-gera Dengan Cara Bayarnya Dan Itu Jadi Salah Satu Motivasi Buat Teman-teman Untuk Berkarya Nah Dari Tukang Urusnya Atau Ngadimin Ini Bikin Tema-tema Khusus Nah Jadi Dulu Tidak Minggu Dulunya Rajin Tiap Minggu Ganti Tiap Minggu Ganti Terus Ada tantangan Mingguan Ada yang Khusus Bulanan Ada yang Tahunan Tahunan Contohnya Kayak Ini Kausi Yang saya pakai Itu Oktober Kita Jadi Khusus Bulan Oktober Kita Ada tantangan Yang Berhadiah Nah Pengumuman Yang Pemenang Bulan Ini Sudah Bisa Dilihat Juga Di Jangan Gamescape Youtube Youtube Ya Ada Kita Bikin Tutorial Video Terus Subscriber Berapa Maaf Pertanyaan Gua Tadi Siapa Yang Pertama Kali Bikin Paling Bikin Komunitas Games Kalau Bikin Grup Yang Pertama Malah Saya Gabu Ketika Membernya Masih Angka Puluhan Lu Termasuk Gue Udah Agak Banyak Baru Masuk Namanya Om 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 Sampai Sekarang Terus Dulu Yang terkenal Namanya Sayur Elektronik Namanya Ari Aldatama Tapi Terkenanya Vegatron Vegetable Elektronik Vegatron Itu Yang Termasuk Dia Yang Ngira Saya Cewek Jadi Facebook Barannya Pakai Inscape Dia Dia Mau Modus Ya Mau Terus Sang Saya Mbak Kalau Pakai Telegram Boleh Gabung Di Gamescape Ya Udah Saya Kan Waktu Baru Masak Telegram Lo Suka Apa Pakai Game Dari Facebook Dan Instagram Ya Udah Saya Join Waktu Memberinya Belum Banyak Orang Orang Yang Sekarang Jadi Admin Termasuk Karyawan Bitex Fawaz Bayu Aji Ada Dua Karyawan Yang Dilihat Rifawah Yuda Rifawah Yuda Enggak Admin Dia Dulu Tukang Gambar Sama Seperti Anda Perpindahan Anda Tapi Saya Nanti Nanti Nanya Nanya Oke Siap Oke Sekarang Member Ada Berapa Sekarang Kalau Yang Tertulis Kady Group Tertulis Di Atas Itu 3700 3000 Banyak Banget 3000 3000 Openstack 3000 Belum ada 1000 3000 3000 Banyak Banget Berarti Mereka udah tau lah Minimal tau lah Gamescape Desain Paket tools Open source Minimal mereka tau Gamescape Itu apa Karena Ada kadang yang gabung Random kan Gatau kenapa tiba-tiba gabung Gamescape Terus nanya Ini grup apa ya Terus Kenapa gabung Ada aja Seperti ada yang ngira Grup bahasa Inggris Ya Ada Kegiatan bulanannya Jadi apa Kalau selain yang tadi Challenge Tantangan Di Instagram Ada ga yang Yang di Apa sih Kalau Produk-produk lain Kayak meet up Kayak gitu Ada ga Kalau Di Gamescape Kalau meet up itu lebih kayak ini Sebenernya Gamescape ini Jadi dulu Gamescape itu Tidak Gak ingin Komuntas yang Tersentralisasi Suatu tempat aja Jadi kita pengen Pengennya ter-desentralisasi Ya Nah Karena kita pengennya ter-desentralisasi Mau di kota mana Adain kopdar Silahkan kopdar Disitu membernya Mau dari Padang Dari Jawa Timur Jawa Tengah Udah ada semua Kalau mau bikin kopdar Bikin aja Pake nama Gamescape Gak apa-apa Yang penting Disitu produktif lah Jangan sampai kopdar Yaudah Ngobrol Doa Tapi Gak ada sesuatu yang lain Atau minimal Ya kalau itu baru pertama Saling kenal dulu Nah Sampai kemarin itu Ada satu member Dia dari Padang Terus dia nanya Mas Kalau ingin bikin Kegiatan di Padang Boleh ga? Ya boleh-boleh aja Dan ternyata Dia ngadain Bahkan dia sampai ngadain pelatihan Hampir rutin Kayak dia Dan cewek Kan jarang-jarang tuh Ya 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 Nah Karena dia Terdistribusi gitu Struktur ini gimana Struktur Komunitasnya Ada ga? Ketua Apalah Sekarang Sekarang Kalau ketua sih Gak ada Kita ya Tukang urus Siapa aja yang mau jadi admin Siapa aja yang mau Tukang urus Terus kita ada Emang ada sendiri Orang-orangnya ya Saya Herbanu Jogja Bayu Haji juga Fawaz Solo Kemudian ada Nugroho Kemudian ada yang dari Padang Nicknya menggelinding Oh iya Nah terus ada Ada Siapa lagi Dari Jember Ada Arial Datama juga Nah Disitu Ada Dan dia Lebih dari 10 orang dong Yang apa istilahnya Ngurusin gitu kan Iya Termasuk Pak Kule juga sih Ivan Kule itu masuk ke Ngadimin Karena nanti Ngadimin itu Yang diurusin beda-beda Ada yang ngurusin Misalkan grup di Telegram Ada yang ngurusin Instagramnya Gamescape Followersnya Lumayan Terus ada yang Ngurusin YouTube juga Terus ada yang Ngurusin web Jadi macem-macem Dan ada yang ngurusin Misalkan Kalau kita mau kegiatan Nah Nanti kotak-kotaknya ke siapa Terus Nanti Urusan Teknisnya Apa aja Yang perlu dibawa Nanti yang ngurusin siapa Nah itu Beda-beda Jadi Dengan admin yang 10 itu Ya udahlah itu tugasnya Dan Mereka emang ngelakuin Ya di sela-selajang mereka Ya ya Maksudnya mereka ada yang Udah masing-masing Udah ada kerjaan sendiri Iya Kayak gitu Eh Terus Apa Kolaborasi sama Organisasi lain Atau di event lain Itu kan Kayak Kemarin tuh Open Intra tuh gue ngajak Hajar Pawa sama Bayu Buat Buat Bantu Indong Karena kan orang-orang Teknik lain juga Urusan desain itu kan Pasti kepake gitu ya Buat event Buat promosi Selain Nah kita gak ada Skill untuk itu Makanya kita ngajakin Teman-teman Skill juga gitu Nah Kang Aris Kang Aris Kenapa Sekarang Berubah Keahlian Atau Nambah Bukan Nambah Sebenernya Sebenernya Gimana ceritanya Bisa Berubah dari Desain Dulu kan Logo Glip Kang Aris Pas Sebenernya Pas Posisi Ketua Sebelum 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 aciones Masih Sebelum